Oke, udah datang? Oke, teman-teman, Assalamualaikum. Sawargi semuanya. Sama berpuasa. Sama berpuasa pastinya. Ada Stephen Pasaribu. Yuk. Tepuk tangan boleh, tepuk tangan. Udah-udah keren ya, sir? Kagak, lagi basah. Oke, jadi, teman-teman, jadi di hari ini, tepatnya hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2020. Gua sengaja datang ke base camp-nya Stephen Pasaribu. Ya. Yang udah dari bulan, berapa bulan kemarin ya, gua udah ngajak dulu. Cuma baru kesampaian hari ini. Gimana, sehat? Alhamdulillah, puji Tuhan. Sehat. Gimana, kan, masing-masing? Selalu, selalu. Semangat, ya. Semangat, pasti. Dan intinya, kita di sini tidak akan ngebahas COVID. Oke, baguslah. Karena mungkin udah terlalu banyak. Di semua sosial media, di semua televisi. Bosen, Juno. Kita coba relax aja dengan ngebahas soal yang lain-lain. Oke, boleh-boleh. Oke. Stephen Pasaribu. Boleh lu sewa sama teman-teman gua? Namanya apa? Nama teman-teman. Apa ya? Gua jujur sih, masih belum dari dulu, gua kadang kebingungan ya. Udah, teman-teman aja. Oh, ada Sawargi-Agi. Sawargi. Sawargi-Agi. Itu Sawargi-Agi itu, jadi, ya, keluarga gitu. Jadi, dalam masa sinar ku, Sawargi itu, sekeluarga, yang deketan. Oh. Halo. Bagus nggak? Sawargi-Agi. Sawargi-Agi. Kepanjangan sih. Sawargi. Sawargi. Sawargi aja ya? Sawargi. Oke, Sawargi. Bener nih, nih. Gua ngomong tadi. Oke. Gua sbak-bak-bak-baknya ya, sapa ya? Oh, sapa-sapa dulu. Halo, Sawargi. Gimana kabarnya, Kumaha? Di rumah? Damang ya. Gua ngomong sama sesuatu ya. Iya, bener, bener. Semoga baik-baik aja di rumah, dan tetap semangat. Oke, jadi. Eh, agak. Sedikit nih. Nih. Banyak orang yang nggak tahu, mungkin, senegian ya. Kecuali pen-pen lu. Steven tuh, aslinya dari mana? Kok tiba-tiba muncul di media sosial dengan follower 100 sekian. Udah ngomong sama sesuatu ya, dan juga di Youtube, untang mau seratus ribu, ceritanya gimana lu? Sebagai apa sih? Sebenernya lu, siapa lu tuh? Sebenernya sih, sejujurnya gua juga nggak tahu siapa ya. Enggak, gua sebenernya seorang penyanyi, sarjana. Oh, itu dia ber-sarjana. Berpendidikan. Berpendidikan S1, di kampus musik di Jakarta. Gua itu asal dari namanya Padah Seribuan. Apa tuh? Padah Seribuan ini adalah suatu kota kecil, tapi dia udah kota Madia, atau kupaten. Dia, Medan? Bukan. Jadi banyak orang bilang gua itu dari Medan. Salah, bukan? Kalau bukan, gua itu dari Padah Seribuan. Padah Seribuan itu di tengah-tengah antara Medan dan Padang. Jadi 10 jam dari Medan, 10 jam dari Padang. Jadi pas di tengah. Di tengah-tengah? Iya. Apa namanya? Ini Sumatera Utara. Apa namanya? Padah Seribuan. Padah Seribuan. Iya, itu Tapanuli namanya. Oh, kalau Tapanuli gua pernah dengar tuh. Oh, iya? Sama, apa tuh, yang suka viral di Youtube tuh, yang mobil-mobil itu ditanjakan itu. Oh, Eklatong namanya. Oh, itu deket ke daerah. Iya, deket ke daerah. Oh, iya. Terus satu jam lah nyampe. Oke, terus kok tiba-tiba nyemplum jadi penyanyi itu emang dari kecil, cita-cita dari kecil atau emang pas di Jakarta aja atau gimana sih? Sebenarnya sih, dibilang tiba-tiba nggak sih. Jadi waktu gua kecil, kebetulan keluarga gua keluarga musik. Oke. Emang gua itu ngajar musik juga di SMP, terus ngajar paduin suara, ngajar musik, dan bapak gua itu ngajar alat musik. Oke, terus jadi? Oke, ngomong terus? Bapak gua ngajar alat musik, emak gua ngajar nyanyi, jadi melahirkan saya. Berapa persaudara sih? Gue itu ada tiga persaudara. Tiga persaudara. Oke, terus? Nah, jadi abang gua itu seninya bukan dibilang musik, tapi dia lebih ke menggambar. Dia bisa. Kakak gua awalnya sebelum gua nyanyi itu sebenarnya kakak... Aduh, tunggu, tunggu. Nambut gua karena dipotong gini. Lu gua kepikiran jadi ingat Jim Gari nggak sih dalam film ini apa? Oh iya. Jim Gari. The next! The next! Terus? Ya, jadi gua punya kakak. Jadi sebenarnya sebelum gua nyanyi itu kakak gua duluan. Oke. Kakak gua cowok, cewek paling gede. Udah nih kan? Udah, udah punya anak sama gue. Terus? Tinggal di Ciaran. Jadi kakak gua ini dari TK itu sering ikut lomba nyanyi. Karena bapak gua itu suka banget karena anak-anak bisa nyanyi. Oke, oke. Jadi di daftarin, di daftarin nyanyi gitu. Pada suatu ketika pas kakak gua SD, kelas berapa ya? Kelas SD lah. Dan gua umur tiga tahun. Kakak gua lagi latihan nyanyi. Tiba-tiba gua ikutin ini. Lu berarti tiga tahun udah mulai ini ya? Bernyanyi. Iya, udah mulai bernyanyi. Nyanyi Ria gitu kan. Lagu apanya yang mulai nyanyikan saat itu? Oh, nih. Joshua tuh, apa sih? Diobok-obok. Oh. Tapi dengan versi kayak, Diobok-obok akhirnya. Kan, maksudnya nadanya pas. Sudu bernada. Iya, sudah bernada. Jadi emak dan bapak gua langsung ngerti, Kamu bisa nyanyi gitu kan? Gak tau. Gitu kan. Akhirnya dilatih, dilatih. Akhirnya gua itu on publik. Itu pas waktu TK. Berani tampil di depanmu banyak. Itu kebetulan waktu itu ada di acara Natal. Lagu pertama apa? Ada lagu Batak. Lalu. Oke terus? Ya. Itu ada situ lu. Ah. Enggak. Oke terus? Jadi waktunya itu acara Natal di tempat gua. Di Gereja. Terus gua nyanyi. Bener. Batak. Orang. Oh waktu itu lucu banget ceritanya. Lu mau denger? Boleh. Dan itu belum gua ceritanya dimanapun. Oke boleh. Jadi. Buat cawargi semua. Silahkan menyimak. Jangan di skip videonya. Ya. Jadi waktu itu. Awas udah gua kecil. Yang namanya kecil kan. Gua suka banget tampil. Itu tampil perdana gua di depan umum. Jadi gua harus ada yang nonton gitu. Kebetulan waktu itu belum ada yang nang gua. Dan bapak ah. Dan panitianya lupa ngebuat nama gua. Di. Kan ada daftar acara tuh kalau Natal. Jadi gua dulu lupa bicara tuh. Jadi pas selesai acara. Orang bawa pada pulang semua gua gak nyanyi. Gua nangis. Jari-jari nya. Padahal lu udah nyamin sebenernya. Dan siapin gelatian tiap hari. Bayanginnya. Malu. Nangis. Terus. Bapak gua marah. Ya kan. Bapak gua kan. Bulu tuh. Kalau anak gua gak tampil marah. Terus. 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 Pintu disengat. Siapa yang gak bisa keluar. Iya. Tapi orang udah pada diri semua. Terus. Udah mau keluar kenapa. Kenapa. Tiba-tiba. Kita sambut gitu. Stepan. Pasar ibu. Gua nyanyi. Nyanyi batok. Orang pada diem. Itu kan semua orang. Ya. Kenal bapak gua. Ngomong gua lah. Ya. Orang terpandang lah. Ngomong gua. Terus. Oh itu anaknya ini. Gitu. Bapak pasar ibu. Terus di denger gua nyanyi. Akhirnya mereka duduk lagi semua. Selesai gua nyanyi. Terus orang udah. Ngomong gua. Ngomong gua. Ngomong. Ternyata mereka senang juga. Gitu deh. Dua nyanyi. Gitu loh. Seru juga ya. Iya. Dan itu pasti momen gak akan terlupakan. Gak bakal terlupakan. Terus sekarang. Nah. Singkat cerita. Kehidupanmu di kampung itu seperti apa sih. Maksudnya. Seperti normal kah. Anak laki-laki yang lain. Atau gimana. Atau ada perbedaan. Jadi. Di gua itu sih senangnya normal. Dibilang normal. Tapi gua itu waktu SD itu berisik banget. Gak mau diem. Jadi. Pecicilan. Pecicilan. Terus. Yang gua peralami. Kecelakaan. Ditabrak beca. Jatuh dari pohon kege. Jatuh ke paret. Ini ada bekasnya nih. Oh itu apa? Jadi jatuh kegot. Oh itu jadi. Jadi trademark gua. Oh iya iya. Nah itu terus. Pepancolet. Keren gak sih? Enggak. 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 Enggak mau. Terus banyak lagi. Jaman yang gua lakukan. Terus. Terus. Reddy panggil. Guru. Eh panggil orang tua di sekolah. Gara-gara berisik lah. Enggak. Enggak. Waktu SMP. Gua. Meninggalkan itu. Gua jadi anak baik. Gara-gara. Emak gua yang jadi gurunya. Oh. Jadi emak gua. Eh jadi gua dibuat sekolah satu. Eh satu sekolah sama emak gua. Ini gak bisa macem-macem gitu kan. Jadi gua yang baik. Di SMA. Nah gua jadi bandel. Karena. Jauh dari emak lu. Iya kan. Pergaulan gua sih. Oke. Tapi bandel gua itu masih. Kayak yang cuma. Kayak. Tauran. Tauran tapi gak. Tauran yang gitu. Narko barang. Enggak. Gua gak pernah nyetokin gitu. Terus. Ngerokok ngerokok. Ngerokok gak pernah. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Terus. Karena. Bokak gua juga gak ngerokok. Hmm. Jadi di rumah gua itu. Asbak itu dikeluarin kalau ada tamu doang yang ngerokok. Karena gak ada yang ngerokok di rumah gua. Even itu abang gua juga gak ngerokok. Nah. Cinta pertama lu siapa? Otomatis kan dalam masalah SMP. Buber SMA. Itu ada orang yang. Yang disuka lah. Ataupun pacaran. Siapa? Kau lagi nonton gak. Gak ada apa-apa. Kau doa amat. Yaudah kan kan. Ini kan ngalir aja. Kita mau doang. Gua punya salah aja. Yang jujur aku bohong. Yang jujur lah. Enggak gini. Yang beneran cinta. Atau yang cuman coba-coba. Yang menurut lu paling berkesan. Oh. Oke SMA. Gua pertama kali pucaran sih. Masa emang kelasnya. Kelas. 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 Satu lah. Kelas satu. SMA. Senior. Gua gak bisa jadi prodong. Pertama kali pucaran. Bayang kayak gini. Ya gitu. Siapa buat dia siapa namanya? Anak-anak. Jangan. Namanya COVID. Oke. Dan. Lo. Cuman pertama disitu. Oh engga. Gua cuman pertama. Di kelas tiga. Emang dibaca cuman pertama. Cuman pertama. Gua nonton. Ntar. Ya gak apa. Ya wajar lah. Itu kan. Pasun ya? Pasun ya? Pasun. Pasun ya? Pasun ya. Pasun ya? Pasun ya? Pasun ya? Pasun ya? Emang ini 18% ya? Engga Masih ya hal yang momen-momen dimana Ya teman-teman gue sendiri kan masih teringat akan hal itu gitu Gak laman-laman kesalahan Tapi dia masih udah nikah atau udah single? Soalnya masih ada roomnya pacar kayaknya Terakhir komunikasi kapan? Terakhir komunikasi tuh Gue sama mantem-mantem itu masih berhubungan baik Tapi jadi teman Iya sama sama Ada beberapa Ada beberapa Termasuk Salah satu Karya yang akan lu nantinya Jangan Itu nanti di berikutnya Jadi karya yang akan lu nyanyikan nanti Itu sebagian dari kisah gue sama dia Oke siap Itu juga kisah bul Uang ini semua Perasaan Perasaannya lagi galak ya Ya seperti itu Mudah-mudahan pesannya tersampai Dan apa ya Hal yang paling lo Keselin gitu sampai saat ini Kenapa sih gue Dulu gak gini Kenapa sih gue Apa ya Apa ya Apa ya Apa ya Gimana ya Gue memang dekat banget semua Bapak nyopap gue Itu deketnya keluarga Keluarga gue itu Keluarga besar gue Besar banget lah pokoknya Jadi dari bapak Karena dekat-dekat semua rumahnya Jadi kalau ada acara atau Sekali seminggu pasti ngumpul di rumah gue Rumah gue rumah yang luas Jadi bisa gue ngumpul luaran semuanya Oke Itu sampai berapa Sampai 20 udah Jadi kalau setelah ngumpul Terus Bapak gue memang Senang banget kan waktu gue nyanyi bangga Tapi menurut gue Gue belum cukup membahagian dia Oke oke Jadi Ngomongin Ngomongin soal keluarga tuh Gak akan gak habisnya ya Gak Gak gimana ya Terus aja air matang Gak tau lah Gue sih udah kayak berbinar-binar gitu Sedeket Itukah lu sama Bokap Sampai-sampai Lu terakhir ketemu Gapan sih sama dia? Dia pokoknya Udah meninggal Dia udah meninggal Makanya gue bilang Gue gak sempat Ya Allah Suri-suri Gak enak Gak apa-apa Gak maksudnya Ya kirain masih ada Gak makanya gue bilang Kenapa gak ngolong penyedari dulu Itu membahagian buka gue Karena sekarang udah gak bisa lagi Waktu Kapan kelas beratnya? Gue semester 2 Gue semester 2 Dia tiba-tiba Pas naik jabatan Jadi gue kena stroke 14 hari Certanya dramatis banget kayak sinetron bener Apa tuh bener Jadi pas 14 hari Mak gue kan nangis-nangis tuh Terus Kakak gue sama maka gue Di semua orang lain Tapi maka posisi udah di Jakarta Udah udah di Jakarta Kan gue kuliah Terus Kakak gue sama abang gue juga di Jakarta Terus Mereka dipanggil pulang Gue ngemenin Jadi waktu itu Rumah sakitnya ada Namanya di Padang Oke Di Padang Di Padang Dia direwat disitu Terus Jadi kata dokternya Kalau 14 hari ini Pengobatannya berhasil direwatin Itu bakal sungguh Tapi kalau enggak Dia bakal meninggal ya Pas hari pertama kedua Gue menjalankan sama Saudara gue disana Dan lo belum balik waktu itu Belom Terus Terus Hari ketiga Kakak sama abang gue disurut kesana Buat menjaga emak gue Emak gue kan enggak kuat Oke Terus Dan kesana berangkat naik pesawat Tinggalnya gue disini Gue waktu itu lagi bisian Buas Wah itu gimana Parah Pikiran gue kacau Terus Mak gue selalu ngasih pergambangan Gue liat Ini bapak udah berusaha Buka mata buat kamu Ya Jadi bapak gue berusaha buat mata Bisa foto Biar kirim mulut gue Biar gue enggak khawatir Sebenernya masih sinar Makanya? Ada Ada sih Di Gmail Terus Tapi gue enggak tegak Maksudnya enggak kuat Oke Terus Habis itu Hari berikutnya Sudah Sebenernya udah langsung Membarik sih ya Gue liat gue sudah tenang Gue udah tiap hari kan Coba tiba Hari ke sebelas apa Gue mimpi sama bapak gue Bapak gue udah datang lagi Gue bilang Nah Sini bapak kangen Anjir gue meredih Segitunya Segitunya Enggak bohong gue Dalam gelap Tiba-tiba ada satu sosok Nah Sini bapak kangen Terus Gue habang banget Terus gue kayak Ya namanya Sejantan-jantanya cowok Kalau udah kayak gitu Pasti nangis ya Gue nangis Gue tampen mak gue Tiba-tiba mak gue bilang Tiba-tiba mak gue bilang Bokap makin parah Karena Rumah sakitnya bilang Oh ini bapaknya udah bakal sembuh kok Dipindah dari ruang asiu ke ruang inap biasa Tiba-tiba setengah badannya mati semua Drop Drop Oh titit ya kan Dipindah dari ruang asiu Masih parah Akhirnya Hari ke-12 Itu dokter bilang gini sama mama gue Bu Masih ada enggak anaknya Dia lagi nyari anaknya Gitu Mak gue langsung nangis Tapi kakak lu udah pada disaat Udah tinggal gue doa Terus Pas banget gue lagi hiat kan Gue bilang Tiba-tiba Mak gue bilang Nangis 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 Jadi kakak gue Kakak gue itu paling kuat diantara kami semua Walaupun abang gue itu Ototnya keker Tapi kakak gue lebih kuat dari Depan soal mental Terus Kakak gue yang Yang bilang Kenapa dok Dia lagi cari bapanya Eh ampun Yang siapa tahu Dia mati sembuh Gitu kan Ya terus Ditu apa enggak gue Kalau keluarga gue Makanya gue Candra Nama gue sebenarnya Candra Stefan Candra Cand Dimana Disini kak Kenapa Kakak udah mesin tiketnya Sabtu kau berangkat Terus aku bilang Kan besok aku ujian Dengan begonya gue Dengan polos atau begonya gue berpikir Kan besok aku ujian Gitu Karena gue merasa Bukan gue bakal sembuh Gitu Gue terlalu Naif Makanya gue bilang Kau lebih penting biji gue atau bapak Pas gue terjadi Yaudah pesannya Pesen Gue berangkat hari ke 13 Hari ke 13 Gue berangkat hari 1 Sampai Gue naik Gue sebut gak pesawatnya Gak apa-apa Nanti mereka tersinggung Karena gue mengalami Kejadian yang sangat Benci banget gue selalu pesawatnya Oh iya Si pesawat Anu Walah itu lah Ya pesawat Apa? Ini siapa? Singa Kau ya Jangan 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 Gua ceritain Jadi Gue ngambil pesawat Jam 5 sore Delay Delay 1 jam Oke Gak apa-apa Delay 2 jam Dapat makanan Delay 3 jam Kenapa langit Delay terus Sampai berapa? Jam 1 pagi Hancur Jam 1 pagi Dipanggil semua Penumpangnya Ke pesawat Udah naik pesawat Disurut turun lagi semua Karena Pilotnya ngambek Gara-gara? Gara-gara Ternyata 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 Dia udah nyurnyaik Dari tadi Cuman Indinya Ketinduran Dia udah nganggil Bayangin aja Jadi Pas udah masuk pesawat Gua turun lagi Syukurnya Gua punya temen Waktu itu Ada 2 orang bule Yang lagi mau ke Bali Jadi Gua ngajak ngobrol Karena mereka gak tau Dapat makan Dapat ini Jadi gua jelasin Terus dia Penjilanya mereka itu Doain Bapak gua Karena gua bilang My father is sick Jadi Teman bicara aku Mereka berdua Jadi waktu turun dari pesawat Itu kami Duduk di landasan Udah ke sana Selama berapa lama? Sampai ada tiduran Gini Di landasan udara Lewat pesawat Gini Sampai jam berapa? Jam Setengah lima pagi Busee 12 jam gua delay Itu delay terparah Yang pernah gua rasakan Akhirnya Mereka naik Si Ewa juga Iya iya Disuruh naik lagi Disuruh naik lagi Jam lima Terus minta maafnya Gitu doang Kami mau maaf Atasinya Terima kasih Terbangin ke penacaran Bandarali Wah parah sih Parah banget Gua udah lihat 12 jam gua gak tau Mungkin itu Gak tau ya Semua kan pasti Ada takdir Atau ada jalannya Maksudnya semua Direncananya Ya udah Gua berusaha Lepang dada aja Udah lah Ini jadi pengalaman gua aja Pas gua turun Dijemput sama keluarga gua yang lain Jadi Temen-temen bokap gua Dari semua dari sini pun Rame Karena Ya bokap gua namanya Ketua Adat Ketua Adat Pasar Ibu Jadi semua Pasar Ibu datang Rame Gua di rumah sakit Gua dijemput Sama temen-temen bokap gua Sama temen-temen bokap gua Udah gua anggap sebagai kakek gua Jadi Dia rangkul Bilang Kau Kalo di kampungan Bagaimana kau Kamu Kau disini buat nguatin Mama sama bapak ya Jangan nangis Dan dengan naifnya Ya Aku buat ngenangin mereka semua kok Gua terlalu bangga Gua terlalu pede waktunya kan Pas gua masuk ke ruang Itu Mereka semua Kakak gua sama abang gua masih senyum Jadatang deh Peluk-pelukan Terus Mama gua yuk temenin bapak Bapak udah nunggu Gua buka ruang asyik Dedeh Hanya ada 2 orang Bapak gua sama disini lah Ternyata Selama 14 hari itu Di ruang asyik itu semua meninggal Satu-satu Satu meninggal Setiap ada saat yang meninggal Bapak gua jantungan drop Setiapnya dia gitu-gitu Parah banget lah pokoknya Pas gua masuk Gua melihat di ujung sana Bapak gua Gua nangis Langsung Karena bapak gua lagi ngos-ngos Melawan sakit Siapa yang gak Siapa Bapak gua itu Orang terkuat yang pernah gua liat di bumi gitu Tiba-tiba terkapar gitu Siapa yang Tahan Gua langsung tersungkur Gua duduk Gua nyanyi Gua nyanyi rohani waktu itu Soalnya Ceritanya sebelum bapak gua jatuh sakit Dia nyanyiin lagu rohani ciptaan gua Sama mama gua Main gitar Di taman Gua rumah gua punya taman Sama mama gua Gimana sih lagunya cu? Sebaik atau dua baik gua pengen tau ya Iya Pergumulan itu artinya Kayak Pergumulan itu artinya Kayak apa ya Kayak cobaan hidup Tergumulan hidupku Seakan tiada habisnya Seakan aku orang paling berat bebannya Gitu Kayaknya bapak gua suka bahas sama lo gitu Terus nyanyi Sebenernya nangis Iya Menyanyi Karena gua bilang bapak pengen dengar itu Ya gua nyanyi di telinga dia Dan bapak gua nangis Waktu itu Tapi dengan mata satu udah mati Satu lagi tertutup Dia nangis gitu Gua langsung Gua gak kuat ini Tapi gua temenin Gua temenin Tapi gua gak bisa lama Lalu gua gak kuat Gua keluar lagi Gantian shift gitu kan Udah lah Pas hari ke-14 itu Ini hari terakhir udah survive Kalo di survive hari ini Bapak sungguh Gua inget pas hari minggu Jam Apa ya Hari Sabti Apa hari minggu Pas jam 12 malem Ti-ti-ti gitu Bangun semua orang Karena bapak gua kalo ada ti-ti Berarti drop Toxinnya udah 50 Gila Nah gua masuk Gua udah doa-doa terus Semua keluarga masuk Kakak gua yang paling buat masuk Abang gua cuma masuk Doain 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 ke Tuhan Tuhan Yesus Sambil pegang Ayo bapak kuat Kakak gua itu Pokoknya kepanitan kan itu Tangan kakak gua Kalo dia masih kuat Kita kuat Jadi dia pegang bapak gua Ayo bapak kuat Bapak kuat Sambil dia nangis Ayo Kalo bapak gua Bapak gua orang paling gak kuat Pak Jangan tinggal ini Aku belum mulus Gitu gimana Mas aku tinggal Jadi mama gua Bapak gua kayak perangkok Mama gua kemana Bapak gua ke situ Sehari ini gak ketemu Udah kayak Saya gak tau Nempel Mana-mana orang gak tau lah Makanya gua bilang Gua itu akrabah sama mereka berdua Karena Kayak lagi di kamar itu Mereka perlu buka Gua dateng Hei ngapain ngapain Terus gua masih penyempil Kita nambah gua peluru-peluanya Sedekat itu gua sama mereka berdua Sampai Mau gua sampai sekarang Gua masih cukat cium-cium gua Bapak gua juga cium gua peluru Pokoknya gua dekat banget sama mereka Semua anaknya di gitu ya Bukan cuma gua Waktu gitu Akan awalnya Oksinya 100 Tuh 90 80 7 kali sinetron Kayak film Dan lu nyaksiin Nyaksiin semua layar Bapak gua Dari namanya Makin lambat Gitu 30 Tiba-tiba Sudah 20 Itu udah 20 Kakak gua langsung bilang Kita ikhlasin bapak Langsung nangis semua Gua yang nangis Nangis Ketika mama gua terkupapar Udah gila Maksudnya udah kayak Udah kayak orang gila Abang gua Yang so Yang so kuat lah Udah langsung nangis Udah gak mau lihat Semua nangis Keluarga Teman-teman bapak gua juga nangis Nangis Cowok-cowok itu Coba bapak kekerit Terus Pas 10 Nama kakak gua udah Lepas sama jalan Jadi waktu 10 Kakak gua bilang Kita ucapnya sama jalan sama bapak Gitu Ah Gua kalo ingat ini Gua gak pernah nangis lagi Sejak gitu pokoknya Baru ini gua Maksudnya kalo ingat itu gua Kayak Ini kayak acara-acara di Biki itu tau gak sih Yang luarin air mata Malas banget Gua Gua gak bermaksud untuk itu Gua gak bermaksud untuk itu Gitu Ya Ya setiap cobaan Setiap ujian pasti ada jalan keluar Dan itu Udah rencana yang di atas Pasti yang terbaik gitu Dan kita harus berdaya Tapi yang paling penting itu Cintai orangtuamu Selagi dia masih ada Maksudnya Jangan sia-siain Jangan sia-siain deh Orang itu gak ada yang jalan Cuman Kita aja sisinya Melihatnya Udah itu Menjadi penyemangat lu Udah sekarang ya Udah Kita gak akan tau gitu Maksudnya kok Gua juga jadi kenal sama lu Sama kain lah Sama sisanya Yang kita kemarin Ya itu udah Udah jalannya Ya Merarti sih Kita sama-sama Merawat mimpi Amin Itu yang penting merawat Merawat mimpi keras Dan Selalu berpikir positif Betar Apa yang Gue selalu gempar-gemurkan Positif energi energi Karena gue percaya dengan Mempunyai pikiran positif Dan Apa Terus Menjebarkan itu Akan Menular Ya betul banget Termasuk dalam kasus ini, sekarang si COVID-19 Oh, makasih, Pat, katanya gak bahas Berpikir-pikir, gak bahas Sepelintas aja, jadi teman-teman Jangan terlalu takut lah ya Waspada sih, harus Karena waspada disini juga, kayak cuci tangan Pakai masyarakat itu untuk Untuk, seperti kita juga Karena makan Makan tanpa cuci tangan Jelek juga dari dulu, banyak ke banyak rumah Bisa diare dan sebagainya Seperti itu, dan mudah-mudahan Wabah ini cepat juga lakukan Terus tangan, waspada Pakai masyarakat ini cepat berlalu Kalian lagi gimana? Keluarganya aman ya? Alhamdulillah, keluarganya di kampung Keluarganya di kampung Aman pada sehat Dan penjalan, ternyata Di kampung lebih Seserius itu penanganannya Jadi bener-bener Perubahannya serai banget Udah ada yang kenal? Dimana kampungnya? Di Kabupaten Panganer Panganer, sekitar 8 jam Ya mudah-mudahan Semuanya baik-baik saja Amin Oke Jadi intinya Apa yang lu lakukan sekarang Apa yang lu perbuat Itu semata-mata Buat membalikan orang gua ya? Awalnya Tuhan dong Ya? Untuk menyenangkan hati Tuhan dan gua ajak Oh iya iya Mungkin ada Pertanyaan? Lu kira ini lagi Tidak pesen-pesen Oh iya kenapa gua tadi gak nulis Ada nintit pesannya? Iya kenapa? Lupa Lupa Takeneng Oh iya Gua pesan gua buat gua yang berikutnya Oke Buat gua di masa depan Oke Belum pernah kameran? Belum 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 Oke Kameran Oke Buat Stefan Nolong agak tetap nih kan Lihat kameranya Buat Stefan pas harimu di masa depan Jangan sombong Tetap rendah hati Ingat Tuhan Ingat keluarga Dan ingat orang-orang yang membantu kamu selama ini Oke Terus Buat keluarga lu Buat adek-adek Buat keluarga gua di masa depan nanti Aja Kenapa keluarga gua di masa depan? Buat anak Buat istri Enggak Buat keluarga gua yang masih hidup sampai sekarang Karena Sudah terleminasi beberapa Jadi buat yang masih hidup Ada kakak lu? Enggak keluarga dari bukap gua Gua nantinya 20 orang Sekarang tinggal 3 orang Oke Ninggal 17 orang Lumayan Kayaknya gua udah biasa banget sama orang meninggal ini Buat mama Om gua Om Josef juga Itu om gua Paling baik di dunia Terus sama kakak abang gua Adek-adek sepupu Sepuh gua masih dekat Ayah Tetap ingat Tuhan Jaga Apa ya Jaga persaudaraan sih Tetap Silaturahmi Iya Terus Ngotok mulai hidup gua itu Keeping touch Walaupun lagi corona Ya kan Gak boleh sentuh Kalau kami tuh Kalau gak sentuhan gak enak Jadi kalau Salaman gua gak enak Even sama yang Selalu gua cowo Selalu peluka Gitu Gitu Lebih mendekatkan Nanti bareng dulu Sampai gua Udah gede gitu Iya Itu udah kebiasaan Gitu Iya Gitu Gitu Eh Gue gak berbara tentang Percintaan lo Ada Lagi ini ya Lagi aja kali ya Terus sama sih Boleh aja ada waktu enggak? Masih ada ada sekitar 5 menit lagi pasti ini ditotong ini 6 menitnya berapa? bebas, saya rancang aja ngobrolnya enggak, kalau youtube itu biar eksternya yang gede harus 10 menit di atas iya, ini udah lebih 6 menit atas tapi kan ini 2 enggak, ini kan yang udah lewat yang lu yang terkandatin enggak, gue langsung sambungin aja tanpa diedit apapun jadi kenapa gue pilih tanpa diedit biar lebih rila aja penonton sekarang kan pintar-pintar dia ini manomi settingan jadi kan ada lagi ngobrolnya seperti itu lu lagi deket sama si atas gak? lagi deket itu harus dibahas mungkin enggak ada yang sama gue kan dari fans-fans lu mungkin yang suka nge-DM-DM yang kasih-kasih apa? yang dikasihkan perhatian gimana gitu ada enggak beberapa pembuatan? ada ada jadi gue itu sebenarnya orang yang jarang liat buka IG apalagi gue deket bisa gue kayak hari ini gue belum buka semalam juga gue gak buka Instagram sekarang kenapa? enggak, gue sebenarnya gak edit banget sama sosial media gak edit banget apalagi kalau ada banyak kan berita lu jadi gue gak terlalu edit paling gue cuma buka Line Today itu Line Today liat berita jadi gue liat berita apa yang hari ini pertama lu bangun tidur apa yang lu lakukan? berdoa pasti berdoa, mengucap syukur banget Tuhan kita dikasih satu hari lagi dan gue berkembang kirain gue pikir jawabatmu gue langsung bawa handphone, gue liat Line Today enggak, 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 enggak berdoa dulu, berdoa, terus buka jendela, ngeliat luar liat lubun tinggi, terus liat matahari terus jalan setengah jam bersyukurlah untuk hari ini iya olahraga setengah jam abis itu jalan-jalan, terus workout, terus ini tapi emang bener gue sih gue rasain ketika kita bangun tidur ya gue kan melakukan sholat itu setengah lima wajar ya? ya karena subuh sholat dan disitu kita melakukan olahraga jogging di depan halaman rumah juga jogging dapet setengah jam itu bawaan hari itu jadi segar segar emang bener maksudnya gue bernilasain tuh kepernapasan juga enak selalu gue baca-baca artikel ternyata emang diajurkan olahraga setengah jam di pagi hari bagus karena udara ini mas iya dan lo kapan bang namain ke rumah gue nanti boleh ntar undang sejuk banget udaranya seperti itu lo sampe dimana tadi guys? ah gue jalan enggak yang kisah cintanya ah ya ya ada lah ya ada lah ya ada lah jadi kalo dengan gue ya tapi kalo pasang gak ada jadi masih kasih kesempatan nih buat buat apa sih ya kok kabur sih oke pamungkanya terakhir iya jadi setadinya apa pesan-pesan udah harapan terbesar lo belum disampaikan nih oh harapan terbesar gue itu jadi seorang iya jadi seorang punya besar yang apa ya disukai banyak banget dan mudah-mudahan single lagu yang lagu kita judulnya apa? kasih tau gak ya kasih tau gak ya belum siap kehilangan dan udah ditunggu ditunggu ya pasti kalian pasti wah menyayat hatilah mudah-mudahan semua suka ya amin amin harapan terbesar tangan lagi harapan terbesar saat ini di 2.20 deh harapan jadilah paksa tapi ada acalan ya ah insya Allah ada mungkin dia juga nonton ketawa-ketawa sendiri yang namanya Toma bukan sih bukan bukan kayak bejong oke thank you banget thank you jadi mudah-mudahan segala cinta-cinta yang lo inginkan tuh bisa terwujud amin dan biar Tuhan senang dan Bapakmu juga di surga iya seperti itu amin oke kira-kira gitu sawargi sawargi gak apa-apa yang penting lo gak sama nambah inkap aja sawargi iya sawargi jadi ee obrolan kita hari ini mudah-mudahan berfaedah bisa mengambil pengalaman apa yang dibuat Steven tadi ketika menghadapi suatu cobaan kehilangan bokap dan dengan ketulusannya untuk terus berjalan mewujudkan impiannya ya kita ambil pelajaran dari situ oke oke mari kita berdoa lu kayak yang mau berdoa oke kita berdoa gua gak bisa terlalu bisa gak bisa mau berdoa berdoa dengan kepala berdoa dengan kepala berdoa dengan berdoa man ha pocak ngomong-ngomong berapa persen orang yang bilang lu mirip Steven apa mirip Bruno Mars Bruno Mars yang ngilip gua gitu apa sih 20 persen lagi jadi kempot kan nih yang jadi kempot sama aja almarhum iya almarhum maksudnya atau jangan-jangan mau menyusu lagi siapa gua hahaha dimakuin temen-temen ya tapi kita harus ucapin dulu kan kita sebagai pengalaman musik apa oh iya iya pekerjaan musik selama 10 tahun selama 10 tahun padeng lagu-lagu itu berapa selalu dikenal eh coba satu bagi lagu yang manteng yang ada외 yang ada yang lah cię apa cicero hati reshanema na ûnád닥ou nah gekeket padder degat padder degat padder broken hat hay ありがとう sabuk sabuk kita milim video lagi datang . lu'un loud engg lu'un pereks huல ya siapa tau nanti terus aking sibuknya jadi sibuk banget harus kita bedah gitu oke gitu aja teman-teman terima kasih udah nonton sampai akhir ini kita ketemu di video berikutnya dan tetep jaga kesehatan selalu menikmati apapun yang terjadi dengan berpikiran positif udah gitu teman-teman Assalamualaikum Zawarvi Terima kasih